Pemirsa Pemprov DKI Jakarta melarang warganya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing yang bisa menyebabkan klaster keluarga. Untuk itu Pemprov DKI menyiapkan sejumlah lokasi isolasi, salah satunya Wisma Jakarta Islamic Center. Dan berikut reporter Gabby Natasha serta juru kamera Indra Utama dan Nanda Gautama melaporkan kesiapan Wisma Jakarta Islamic Center sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19. Pemirsa untuk persiapan yang sudah dilakukan oleh pengelola Wisma Jakarta Islamic Center Jakarta Utara ini memang sudah mencapai 90 persen. Tadi kami sudah melihat di tiap-tiap kamar yang sudah disiapkan bahwa hanya tinggal mengganti karpet ataupun memeriksa saklar lampu yang tidak menyala di beberapa kamar saja. Dan sementara itu informasi lain yang kami sampaikan untuk kapasitas yang dimiliki dari Wisma Jakarta Islamic Center ini ada 133 kamar yang dimiliki yang dapat menampung sekitar 278 pasien COVID-19. Sementara itu untuk fasilitas lainnya yang disediakan oleh pengelola dari Wisma Jakarta Islamic Center ini yakni di tiap-tiap kamar ada kamar mandi dalam, kemudian pendingin ruangan. Sementara itu nanti juga untuk fasilitas hiburan akan ada wifi, siaran radio yang akan disiarkan melalui speaker di masing-masing kamar. Dan untuk pasien COVID-19 yang diisolasi yang beragama muslim ataupun Islam nantinya akan diberikan kajian rohani yang nantinya juga akan disiarkan melalui speaker yang ada di masing-masing kamar. Sementara itu untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri memang sudah melarang warganya yang teridentifikasi positif COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing karena ditakutkan akan menimbulkan kluster keluarga. Untuk itu melalui keputusan Gubernur nomor 979 tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta sudah menunjuk beberapa lokasi, salah satunya Wisma Jakarta Islamic Center ini sebagai tempat isolasi dan nantinya biayanya pun akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Gabi Natasya, Indra Purnamananda, Gautama Ainus, melaporkan.